Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Setelah dunia 2018 bersama Les Blues itu kontraknya akan tersisa setahun di akhir musim ini, dengan kesepakatannya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Pihak Parisian Jerman sebenarnya berusaha untuk memperpanjang kontrak penyerang Borussia 22 tahun tersebut. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan dan Les Parisian bisa dipaksa menjualnya pada musim panas 2021 atau kehilangan secara bebas transfer setahun berikutnya. Di sisi lain, Direktur Olahraga PSG Leonardo memiliki ketertarikan kepada Vinicius Junior dan meminta Ramadir menyertakan bintang muda asal Brazil berusia 20 tahun itu ke dalam kesepakatan untuk membiarkan Kilian Mbappe bergabung ke Santiago Bernabeu. Parisian Jerman akan mematok harga 2,8 triliun rupiah untuk penyerang internasional Perancis mereka, dan hanya bersedia menurunkan harga mereka jika pihak Spanyol menyertakan mantan bintang Flamengo dalam kesepakatan uang tunai plus pemain. Sekedar perbandingan bahwa menurut transfer market, harga pasaran Kilian Mbappe saat ini 3,8 triliun rupiah, sementara Vinicius Junior hanya 684 miliar rupiah. Akan tetapi, Real Madrid mungkin harus bijak dalam transfer kali ini karena dua alasan. Pertama, kontrak penyerang PSG hanya akan tersisa setahun dan prioritas utamanya adalah Real Madrid. Kedua, usia Mbappe 22 tahun, hanya 2 tahun lebih tua dari Vinicius Junior, 20 tahun. Jadi melepas bintang muda berbakat Brazil itu tidak akan menjadi keputusan yang bijak. Julian Nagelsmann mengaku tersanjung dengan laporan yang mengaitkan namanya dengan jabatan pelatih di Real Madrid. Reputasi Nagelsmann semakin meningkat sepanjang karir manajerialnya yang mengesankan. Ia membuktikan kapasitas besarnya selama tiga musim dengan Hoffenheim sebelum kemudian pindah ke RB Leipzig pada 2019. Gaya sepak bola Nagelsmann menarik untuk dilihat dan ada banyak rumor yang menyebutkan bahwa ia sudah layak untuk pindah ke salah satu klub top Eropa dalam waktu dekat. Madrid menjadi salah satu klub raksasa yang mulai genca dikaitkan dengan parti Jerman berusia 33 tahun tersebut, di tengah ketidakpastian masa depan Zinedine Zidane. Zidane yang saat ini tidak bisa menampingi anak asingnya karena positif COVID-19 tengah dalam tekanan hebat setelah hanya melalui satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir Madrid di semua kompetisi. Mereka bahkan tersingkir memalukan dari Copa del Rey usah dikalahkan klub divisi 3 Alcoyano pada tengah pekan kemarin dan hasil tersebut terus menerus disorok oleh media Spanyol. Marka bahkan menulis judul halaman utama mereka dengan kata-kata Zidane dalam bahaya selepas kekalahan dari Alcoyano dan tekanan semakin meningkat dengan adanya rumor Nagelsmann. Pasti ada hal-hal yang lebih buruk untuk dibaca, tapi saya juga tahu bahwa hal-hal yang ditulis di koran tidak selalu benar, kata Nagelsmann. Nagelsmann terikat kontrak dengan RB Leipzig hingga 2023, dan klub Bundesliga tersebut kemungkinan akan melakukan tawar-menawar jika juara La Liga itu datang untuk bernegosiasi. Raksasa La Liga, Real Madrid baru saja mengumumkan bahwa bek mereka Nacho Fernandes telah dinyatakan positif COVID-19, menyusul sang entrenador Zidane Zidane. Beberapa hari lalu, Real Madrid mengkonfirmasi bahwa Zidane positif terpapar COVID-19. Akibatnya, Zidane tidak bisa mendampingi timnya dalam laga kontra La Vez akhir pekan kemarin. Kini, satu lagi bagian tim Los Blancos yang positif, yakni Nacho Fernandes. Melalui laman resminya, Real Madrid mengatakan, Real Madrid mengabarkan bahwa pemain kami Nacho Fernandes telah dites positif COVID-19. Sebelumnya, Nacho tidak ikut dalam rombongan skuad kalam alawat ke Markas Alcoyano untuk melakoni partai Copa del Rey tengah pekan lalu. Kala itu, Nacho diwajibkan untuk menjalani isolasi setelah melakukan kontak dengan seorang yang positif COVID-19, meski ia dinyatakan negatif dari hasil tes sehari sebelum pertandingan. Nacho juga absen kalah Real Madrid berhadapan dengan Alapes karena ia menunggu hasil tes kedua. Kini, back berusia 31 tahun itu akhirnya benar-benar dinyatakan positif COVID-19. Nacho pun menjadi pemain Real Madrid kelima yang positif COVID-19 yang setelah Edelmiltao, Eden Hazard, Kasemiro, dan Luka Jovic. Dengan ini, Nacho mungkin akan melewatkan beberapa laga ke depan, yakni melawan Levante, Vesca, dan Getafe. Martin Odegaard selangkah lagi akan bergabung dengan Arsenal. Pemain Norwege itu akan membela The Granders dengan status pinjaman dari Real Madrid. Odegaard tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid musim ini. Odegaard baru 9 kali dimainkan oleh pelatih Zidane dan 5 kali menjadi starter. Kesempatan bermain yang minim membuat Odegaard ingin meninggalkan Santiago Bernabe pada musim dingin ini. Pemain 22 tahun itu sudah memilih untuk membela Arsenal dengan sejumlah pertimbangan. Arsenal dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk peminjaman Odegaard. Masa peminjamannya berlaku hingga akhir musim nanti. Odegaard tidak lama lagi akan berseragam Arsenal. Peresmian transfer sang gelandang serang hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebelum Odegaard, Arsenal sudah beberapa kali merekrut pemain dari Real Madrid. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Davos Zucker Davos Zucker direkrut Arsenal dari Real Madrid pada musim 1999-2000. Bomber asal Kroasia itu ditebus dengan biaya yang mencapai 5,4 juta euro. Sayangnya, Zucker tidak menjadi pilihan utama klub London. Ia menjadi penyerang pilihan keempat The Gunders di belakang Dennis Bergkamp, Thierry Henry, dan Juan Kokanu. Zucker hanya bertahan satu musim dengan membuat 39 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 11 gol. Setelah itu, ia melanjutkan karirnya bersama West Ham. Julio Baptista Julio Baptista datang ke Arsenal pada tahun 2006 sebagai pemain pinjaman. Ia bertukar tempat dengan penyerang asal Spanyol Jose Antonio Reyes. Baptista mencetak 10 gol dari 35 penampilan bersama Arsenal. Ia juga membantu The Gunders tampil di final Piala Liga. Mantan pemain Aister Roma itu hanya bertahan satu musim di Arsenal. Pemain asal Brazil tersebut kemudian kembali ke Real Madrid. Mesut Ozil Mesut Ozil bergabung dengan Arsenal pada musim 2013-2014. Gelandang senang asal Jerman tersebut direkrut dari Real Madrid dengan biaya transfer 47 juta euro. Bersama Arsenal, Ozil mencatatkan 44 gol dan 77 asis dari 254 penampilan di semua kompetisi. Ia berhasil memenangkan 4 trofi Piala FA dan 1 trofi Community Shield bersama The Gunners. Namun Ozil mengakhiri kebersamaannya bersama Arsenal pada musim dingin tahun ini. Pemain berusia 32 tahun itu memutuskan untuk hengkang ke Turki dan memperkuat Venerbahce. Dani Sebalos Dani Sebalos pertama kali bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2019. Ia didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim dari Real Madrid. Sebalos total mengemas 2 gol dan 2 asis dari 37 penampilannya bersama Maria Blader musim lalu. Ia juga berhasil membantu The Gunners meraih juara FA Cup. Meski kontribusinya tidak banyak, Arsenal memutuskan untuk kembali meminjam Sebalos pada musim ini. Pemain 24 tahun itu sejauh ini sudah membuat 24 penampilan dengan tol yang satu asis untuk The Gunners. Agen Karim Benzema menyatakan bahwa kalainnya akan meninggalkan Real Madrid dan ingin kembali melanjutkan karirnya di Lyon. Pemain internasional Prancis tersebut merupakan produk Akademi Lyon dan menghabiskan 5 tahun bersama tim utama Lyon. Sehingga bergabung dengan raksasa La Liga Spanyol pada tahun 2009. Setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa dengan memenangkan 4 trofi Ligue 1. Sejak pindah ke Real Madrid, Karim Benzema menunjukkan tren positifnya di mana memenangkan trofi bergensi seperti 4 gelar Liga Champions dan 3 gelar La Liga. Gendertis sudah menciptakan kesuksesan yang besar di Santiago Bernabe di bawah arahan Zidane. Namun Zaziri menyebutkan bahwa kliennya akan kembali ke klub masa kecilnya. Berbicara kepada Inside Gons, Karim Zaziri mengatakan untuk masa depan Karim Benzema kembali ke Lyon cukup besar. Sang agen menjelaskan jika kliennya tersebut terus melakukan komunikasi dengannya seolah ingin kembali bermain di Perancis lagi. Karim Zaziri mengungkapkan bahwa pemain kunci Real Madrid itu kerap menyaksikan pertanian Lyon dan menjelaskan bahwa hati kecil Karim Benzema untuk klub berjuluk Los Gons tersebut. Sebagai informasi, Karim Benzema telah mencetak 10 gol di kompetisi Liga Spanyol musim ini dan juga mampu memberikan 5 asis. Terbaru, ia mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 4-1 atas Deportivo Alapes pada akhir pekan lalu. Total striker berusia 32 tahun tersebut telah mencetak 15 gol di semua kompetisi untuk Real Madrid pada musim 2020-2021. Empat gol di antaranya di Liga Champions dan satu gol ia ciptakan di Supercopa. Dengan kontribusi Karim Benzema di lini depan, kini Real Madrid berada di urutan kedua kelasemen Liga Spanyol dan memiliki perbedaan 7 poin dari rival abadinya Atatiko Madrid yang berhasil memucaki kelasemen. Mampukah El Real mempertahankan Karim Benzema atau sebaliknya? Masa depan, Luka Modic bersama Real Madrid bakal berlangsung lebih lama lagi. Sebab Los Blancos dilaporkan siap memperpanjang kontrak seorang pemain yang akan berakhir di akhir musim nanti alias 30 Juni 2021. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Real Madrid, Emilio Butragueno. Menurutnya, Modic masih menjadi pemain penting Real Madrid meski usianya sudah menginjak 35 tahun. Menurut laporan Marka, Modic akan menandatangani kontrak berdurasi satu tahun baru. Namun hingga saat ini, Real Madrid boleh mengeluarkan pernyataan resmi tentang kontrak pemain asal Kroasia tersebut. Ada pemain seperti Modic yang membuat olahraga ini lebih baik. Merupakan kemewahan bagi kami untuk memilikinya. Ia memberi kita begitu banyak. Ia masih memberi kami begitu banyak dan ia akan terus melakukannya. Kata Butragueno. Modic sendiri mengaku negosiasi kontrak dengan Real Madrid berjalan dengan baik. Ia bahkan mengaku sangat antusias bisa bekerja lebih lama lagi di Real Madrid. Mengenai situasi saya dengan Real Madrid, saya ada kontak dengan klub dan semua berjalan baik. Saya senang dengan proses yang sedang diadakan ini dan saya tidak bisa banyak berbicara tentang hal ini. Saya bekerja keras dalam latihan. Tetap memiliki keinginan untuk bermain bersama rekan setim dan masih banyak lagi hal yang harus diperlihatkan. Karena usia bukanlah persoalan bagi saya. Kata Modic. Sementara itu, Luka Modic bergabung dengan Real Madrid sejak 2012. Ia selalu menjadi pemain penting luas belangkuas dengan catatkan 366 pertandingan. Serta mencetak 26 gol dan 56 asis di semua ajang. Luka Modic juga jadi bagian penting kesuksesan Real Madrid. Sebanyak 16 trofi berhasil ia persembahkan. Termasuk 2 gelar La Liga, 4 trofi Liga Champions dan 3 trofi Piala Dunia Antarklub. Terima kasih telah menonton!